Ruang percobaan ini sebenarnya adalah sebuah dunia rahasia kecil, kata Tulinglong. Tulinglong berkata, itu diciptakan oleh tokoh-tokoh perkasa kuno dari ras iblis kita. Ada total lima ras besar yang hidup di dunia rahasia kecil ini, dan mereka adalah ras Blackwood, ras raksasa batu, ras meh, ras-ras iblis kekeringan, dan ras slimeh. Lima ras ini bukan dari alam awan, yang maha kuasa dari klan iblis kuno secara pribadi melakukan perjalanan melalui kehampaan dan pergi ke berbagai planet untuk menangkap mereka. Menurut kalian manusia, mereka semua adalah alien. Mata Xiaoping berkedip. Meskipun dia tahu bahwa makhluk di ruang percobaan ini tidak sederhana, dia tidak menyangka bahwa mereka bukan berasal dari alam cloud, tetapi dari planet lain. Mengapa yang maha kuasa dari klan iblis kuno menangkap lima ras dan membawa mereka ke alam rahasia ini? Xiaoping bertanya, jika lima ras tidak memiliki rahasia besar, mereka tidak akan menjadi sasaran yang maha kuasa dari klan iblis kuno. Alasannya sederhana. Tu Linglong berkata dengan suara rendah, karena kelima ras semuanya memiliki kemampuan khusus. Mereka masing-masing mengendalikan kekuatan kayu, tanah, logam, api, dan air. Lima ras mewakili kekuatan lima elemen. Xiaoping tidak berbicara dan terus mendengarkan Tu Linglong. Tentu saja, mengendalikan kekuatan lima elemen bukanlah apa-apa. Banyak monster di miriat monster mountain juga bisa mengendalikannya, kata Tu Linglong. Masalahnya mereka punya kemampuan khusus lainnya, yaitu mengolah buah roh. Dimanapun mereka tinggal, akan ada buah roh yang sangat berharga. Yaitu buah roh kayu, buah roh bumi, buah roh logam, buah roh api, dan buah roh air. Setiap buah roh dalam daftar mengandung energi yang sangat besar. Mengkonsumsi salah satunya akan membawa manfaat yang besar. Jika kamu dapat mengumpulkan kelima buah roh dan mengkonsumsinya pada saat yang sama, lima elemen akan bergabung menjadi satu dan kamu akan dapat meningkatkan hidupmu ke alam raja, tidak peduli seberapa lemahnya kamu. Dia berkata bahwa rahasia paling berharga dari ruang percobaan ini adalah lima buah roh. Jika Anda dapat memperoleh kelima buah roh dan mengkonsumsinya pada saat yang sama, Anda akan dapat menerobos ke alam raja dan membuka semua titik akupuntur Anda. Lima buah roh. Ketiga grandmaster manusia tergoda ketika mendengar ini. Kemacetan yang telah lama mengganggu mereka dapat diatasi dengan mengkonsumsi beberapa buah roh. Sungguh sulit dipercaya. Namun, ini bukanlah sebuah lelucon. Bagaimanapun, langit dan bumi sangat luas, dan tidak ada yang tidak ada. Bahkan buah roh yang dapat membantu seseorang menerobos ke alam raja pasti ada. Tidak mungkin, buah rohani lima elemen. Di pedesaan ini, sebenarnya ada buah roh lima elemen. Korin, yang selama ini berada di tubuh Siaping, langsung berteriak ketakutan ketika mendengar kata-kata ini. Apa? Apakah buah roh lima elemen sangat berharga di alam semesta? Hati Siaping tergerak dan dia langsung bertanya. Korin menganggupkan kepalanya, tentu saja itu sangat berharga. Bahkan para penggarap alam zifu, alam kekuatan ilahi sangat ingin mendapatkan buah roh lima elemen. Ini dapat sangat meningkatkan kekuatan sihir mereka dan menghemat waktu budidaya mereka selama beberapa ratus tahun. Buah roh yang begitu berharga akan didambakan bahkan di alam semesta. Menggunakannya untuk menerobos ke alam raja adalah hal yang biasa. Namun, melakukan ini hanyalah menyianyiakan anugerah yang diberikan Tuhan. Itu mewakili ras Blackwood, ras raksasa batu, ras mesin logam, ras iblis kekeringan, dan ras slimeh. Bahkan di alam semesta, mereka semua adalah ras yang kejam. Buah roh yang dibudidayakan oleh ras-ras ini pada dasarnya sulit didapat. Sekarang, seseorang benar-benar berani menangkap kelima ras ini, mengurung mereka di alam rahasia, dan secara khusus memproduksi buah roh untuk mereka sebagai budak. Keberanian ini sungguh menakutkan. Jika para pemimpin dari lima ras ini mengetahui hal ini, diperkirakan bahkan jika mereka dipisahkan oleh ratusan juta tahun cahaya, mereka secara pribadi akan datang untuk membunuh mereka. Mereka tidak akan beristirahat sampai mereka memusnahkan musuh. Ingat, Anda harus mendapatkan lima elemen buah roh ini. Mereka akan sangat mempercepat budidaya Anda. Corin dengan bersemangat berkata, Saya awalnya berpikir bahwa di tempat yang miskin dan terpencil seperti itu, tidak akan ada harta apapun. Bahkan jika saya ingin maju ke alam yang lebih tinggi, saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Sekarang kamu memiliki lima elemen buah roh, kamu akan benar-benar kaya. Sumber daya yang akan kamu dapatkan tidak akan kalah dengan para murid sekte besar itu. Dia mengingatkan Xia Ping untuk mendapatkan lima elemen buah roh. Di mana saya bisa mendapatkan buah roh lima elemen ini? Xia Ping bertanya. Tu Linglong berkata, itu ada di kebun bagian dalam dari lima balapan ini. Tempat itu dijaga ketat dan dijaga ketat. Tidak mudah untuk masuk. Tadinya kami mencoba masuk ke suku batu raksasa, namun kami langsung ketahuan oleh mereka. Alhasil, kami dikejar puluhan kilometer dan nyaris terbunuh. Dia sangat tidak berdaya. Dia awalnya berpikir bahwa karena raksasa batu sangat besar dan mereka sangat kecil, mereka tidak akan ditemukan oleh raksasa batu jika mereka masuk secara diam-diam. Ini adalah jenis buah roh yang paling mudah didapat. Tapi siapa sangka kalau raksasa batu ini sangat berhati-hati dan mahir dalam teknik rahasia. Bahkan jika seekor lala terbang melewatinya, ia akan terdeteksi oleh mereka. Akibatnya, mereka sengsara. Jika siaping tidak datang ke tempat ini, diperkirakan lebih dari setengahnya akan meninggal. Buah roh lima elemen hanya dapat ditemukan di perkemahan lima ras ini. Ketiga Grandmaster manusia juga terdiam. Ini adalah uji coba sesungguhnya dari ruang uji coba ini. Setelah melihat ras Blackwood dan ras rock giant, mereka tahu betapa kejamnya kelima ras ini. Ingin masuk jauh ke dalam perkemahan mereka untuk mendapatkan buah roh sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak mengherankan jika ras iblis ajaib ini memasuki ruang percobaan ini tanpa mendapatkan apapun. Ini juga merupakan hal yang biasa. Kalau begitu, tahukah kamu bagaimana cara meninggalkan ruang percobaan ini? Tanya siaping. Mata ketiga Grandmaster manusia berbinar. Ini adalah pertanyaan paling krusial. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan buah roh lima elemen, mereka masih bisa meninggalkan tempat terkutuk ini dengan aman. Hanya ada satu cara. Tu Linglong mengulurkan jarinya, itu untuk maju ke alam raja. Tidak ada cara lain. Apa maksudmu? Liu Kimau tidak mau bertanya. Ruang ini hanyalah sebuah sangkar yang digunakan untuk menjebak lima ras dan mencegah mereka pergi. Tentu saja, tidak ada jalan keluar. Tu Linglong berkata, tapi ini juga merupakan ruang percobaan ras iblis kita, jadi tidak mungkin menjebak keturunan ras iblis. Jadi, yang maha kuasa kuno telah menetapkan aturan langit dan bumi di ruang ini. Hanya dengan maju ke alam raja dan melampaui batas dunia ini seseorang akan secara otomatis dikeluarkan dan meninggalkan ruang percobaan ini. Selain itu, seseorang akan dibunuh oleh lima ras atau mati karena usia tua di tempat ini. Jadi begitulah adanya. Siaping tiba-tiba mengerti. Inilah sebabnya mengapa mereka yang tidak maju ke alam raja pasti akan mati di ruang percobaan ini. Jika seseorang tidak maju ke alam raja, mustahil untuk pergi bahkan jika seseorang menginginkannya. 952. Apakah kamu sudah menemukan sarang dari lima ras utama? Siaping bertanya. Tu Linglong berkata tanpa daya, sejauh ini, kami hanya dapat menemukan sarang raksasa batu. Kami belum menemukan sarang ras lain. Lagi pula, kami belum punya cukup waktu. Oke. Siaping menganggup dan memberi perintah. Maka tugasmu selanjutnya adalah menemukan sarang ras-ras ini. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Apa? Banyak wajah monster yang berubah menjadi hijau. Apa maksud manusia bajingan ini? Ia bahkan mengatakan bahwa tugas mereka selanjutnya adalah mencari sarang dari lima ras besar. Menurut dia, apa itu? Pelayan manusia ini yang bisa diperintah olehnya. Apa yang salah? Apa yang membuat Anda tidak puas? Saya pribadi menyelamatkan hidup Anda, dan sekarang saya hanya meminta Anda melakukan beberapa hal kecil. Apakah kamu pikir aku bersalah padamu? Siaping menyipitkan matanya dan menunjukkan kilatan berbahaya. Simpan A asteris S saya. Kelompok setan sangat marah. Meski terlihat seperti hasilnya, mereka sama sekali tidak meminta manusia untuk menyelamatkan mereka. Yang terpenting, manusia ini pasti tidak ingin menyelamatkan mereka. Itu hanya suatu kebetulan. Meski begitu, mereka tetap berani datang dan meminta pujian. Apakah mereka punya rasa malu? Namun, dalam menghadapi intimidasi Siaping, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Benar. Bagaimanapun, menemukan sarang dari lima ras besar adalah tugas kita. Ini adalah permintaan saudara sia. Bagaimana kami berani untuk tidak menaatinya. Monster-monster itu sangat cemberut. Mereka menutupi hati nurani mereka dan berbicara. Sangat bagus. Siaping menganggup puas. Sekarang mari kita cari tempat untuk beristirahat untuk saat ini. Dia melambaikan tangannya dan berencana mencari pijakan sementara di alam mistik ini. Pada saat ini, jagoan besar ras Blackwood, ras raksasa batu, ras mesin logam, ras iblis kekeringan, dan ras slime berkumpul bersama. Kali ini, kami memanggil semua orang ke sini tanpa alasan lain selain karena ras monster itu datang lagi dan mencoba merebut buah roh lima elemen kami. Bahkan ada kecelakaan kali ini. Beberapa manusia juga datang, dan salah satunya merupakan ancaman besar bagi ras Blackwood kita. Pohon hitam setinggi 100 meter berdiri di atas tanah, akar hitamnya menusup ke dalam tanah. Aura hitam meresap kesekeliling, merusak tanah dalam radius puluhan meter. Dari jauh tampak seperti bayangan. Ini adalah pemimpin suku kayu hitam. Saat ini, wajahnya sangat suram. Kematian ratusan anggota sukunya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh suku kayu hitam. Pemimpin Blackwood, apa yang bisa dilakukan manusia biasa? Bukankah karena suku Blackwood Anda terlalu lemah sehingga Anda dipukuli sampai melarikan diri seperti tikus, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Orang yang berbicara adalah pemimpin suku iblis kekeringan. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seperti mayat kering. Ia mengenakan jubah daois, dan sekelilingnya diliputi aura panas. Tanah langsung hangus hitam. Ini juga merupakan hasil dari pemimpin iblis kekeringan yang mengendalikan kekuatannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, segala sesuatu dalam jarak belasan mil akan hangus. Ini akan seperti kekeringan. Ras kayu hitam juga merupakan ras tipe kayu, jadi mereka secara alami tidak menyukai ras iblis kekeringan. Kedua ras tersebut jarang berinteraksi, dan begitu mereka bertemu, mau tak mau mereka saling menentang. Anda. Mata pemimpin Blackwood menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia menatap pemimpin iblis kekeringan. Cukup, jangan bertengkar. Pemimpin raksasa batu itu berbicara, kami, para raksasa batu, bertemu dengan manusia ini belum lama ini. Dia telah menguasai teknik mental rahasia yang menahan ras raksasa batu kami. Pada akhirnya, puluhan raksasa batu dibunuh oleh manusia itu. Dia tidak bisa dianggap remeh. Ekspresinya serius saat bertindak sebagai mediator, menasihati para pemimpin kedua ras. Begitu pemimpin raksasa batu itu berbicara, pemimpin Blackwood dan pemimpin suku iblis kekeringan mendengus dingin, tetapi mereka tidak terus menentang satu sama lain. Ini menunjukkan kekuatan pemimpin raksasa batu itu. Bahkan pemimpin raksasa batu mengatakan demikian. Tampaknya manusia ini bukanlah masalah kecil. Pemimpin robot logam itu berbicara. Penampilannya seperti kerangka, dan seluruhnya terbuat dari logam. Saat ia berbicara, suaranya bergema seperti logam yang bergesekan satu sama lain. Matanya tampak berkedip-kedip dengan energi petir, memancarkan sinar biru tua. Benar, manusia itu harus ditangkap dan dibunuh. Kalau tidak, dia akan merusak rencana kita selama bertahun-tahun. Niat membunuh pemimpin Blackwood melonjak, Saya menyarankan agar lima ras besar mengirimkan ahli untuk melakukan pencarian karpet sampai manusia itu benar-benar musnah. Ia ingin menggunakan kekuatan lima ras besar untuk menghadapi manusia yang penuh kebencian itu bersama-sama. Lima balapan besar mengirimkan ahlinya. Apakah kamu tidak terlalu memikirkan manusia itu? Pemimpin suku iblis kekeringan masih merasa bahwa ini hanya membuat gunung menjadi sarang tikus mondok. Tidak, itu sama sekali tidak membuat gunung menjadi sarang tikus mondok. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Pemimpin raksasa batu itu berbicara dengan suara yang dalam, Ras raksasa batu saya dapat mengirimkan seribu tentara elit. Ini mendukung permintaan pemimpin Blackwood. Perlombaan robot logam saya juga dapat mengirimkan seribu tentara elit. Pemimpin robot logam itu berbicara dengan tenang. Itu sangat sederhana dan lugas, seperti robot. Jika setuju, maka setuju. Jika ditolak, maka ditolak. Pastinya tidak akan ambigu. Pemimpin slime, bagaimana menurutmu? Pemimpin raksasa batu itu melihat ke arah pemimpin slime di depannya. Pemimpin slime ini tidak memiliki mata, mulut, atau telinga. Itu hanya segumpal cairan hijau seukuran bola basket. Pemimpin slime ini terlihat lemah, tetapi para pemimpin ini semua tahu bahwa pemimpin slime ini adalah makhluk yang paling menakutkan. Sekali tersentuh slime, ia akan langsung menyelimuti tubuh musuh, dan dalam beberapa tarikan napas, musuh akan terkorosi seluruhnya. Apalagi dalam keadaan cair, serangan fisik normal hampir tidak berpengaruh padanya. Saya tidak keberatan. Saya setuju dengan pendapat semua orang. Pemimpin slime itu berbicara. Namun, ia tidak berbicara. Sebaliknya, ia mengirimkan suaranya secara telepati ke dalam pikiran semua orang. Seseorang tidak dapat mendengar emosi apapun dari suaranya sama sekali. Bagaimana dengan pemimpin suku iblis kekeringan? Pemimpin raksasa batu itu memandang ke arah pemimpin suku iblis kekeringan. Karena pemimpin slime pun sudah setuju, maka tidak ada gunanya aku menolak. Pemimpin suku iblis kekeringan mendengus dingin. Ia tidak menolak lagi. Bagaimanapun, keempat pemimpin telah menyetujui hal ini. Sekalipun ia menolak dengan keras kepala, itu tidak ada artinya. Dan yang paling penting, jika manusia itu benar-benar memiliki kemampuan yang mengancam, membasmi dia sekarang mungkin bukanlah hal yang buruk. Itu bagus. Pemimpin Blackwood berkata dengan penuh semangat, tidak ada waktu yang terbuang. Saya sarankan mulai besok. Kita pasti tidak bisa memberikan kesempatan pada manusia yang penuh kebencian itu untuk bernapas. 953. Larut malam. Di gua terpencil. Gua ini sangat besar, dengan banyak tikungan dan belokan. Ada juga banyak gua kecil di dalamnya. Banyak monster memilih gua kecil secara acak untuk beristirahat. Tu Linglong pun memilih gua kecil untuk merawat Qian Luan yang tidak sadarkan diri. Saat ini, Xia Ping juga berada di pintu masuk gua terdalam, yang diblokir dengan batu agar tidak diganggu oleh orang lain. Pada saat ini, dia duduk bersila di tanah dan menjalankan teknik yang abadi yang murni. Gangki di tubuhnya meraung dan bergetar. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, ia segera membentuk pusaran besar ki primordial. Sudah waktunya untuk menerobos ke alam kekuatan tertinggi surga ketujuh. Xia Ping mengepalkan tangannya. Melihat kekuatan klan kayu hitam dan klan raksasa batu, dia tahu bahwa tidak mudah mendapatkan buah roh lima elemen di ruang percobaan ini. Dengan kekuatannya saat ini, itu masih jauh dari cukup. Dia harus lebih meningkatkan budidaya seni bela diri. Terlebih lagi, dia merasa bahwa setelah hari-hari konsolidasi dan pengembangan ini, hambatan dalam seni bela diri miliknya semakin longgar. Lebih penting lagi, ginseng darah ungu dan buah perak yang dia konsumsi sebelumnya masih mengandung banyak hasil obat di tubuhnya. Sekarang, setelah pemurnian dan penyerapan terus-menerus, mereka diubah menjadi gangki di tubuhnya. Gangki di tubuhnya melonjak seperti banjir tanpa bendungan, melonjak dengan liar di setiap meridian di tubuhnya. Itu juga seperti seekor naga yang mengamuk di tubuhnya, mengaum. Bang! Bang! Siaping merasakan tubuhnya bergetar. Satu demi satu, titik akupunturnya dipatahkan oleh gelombang gangki. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia telah membuka lima atau enam titik akupuntur berturut-turut. Ah! Itu tidak cukup. Aku harus meminum cairan spiritual yang banyak. Segera, Siaping menemukan bahwa ginseng darah ungu dan buah perak di kedalaman tubuhnya hampir habis dan tidak dapat mendukungnya untuk terus menerobos titik akupuntur yang tersisa. Tapi itu tidak masalah. Dari sarang Raja Iblis Hiu, dia tidak hanya mendapat banyak ginseng darah ungu dan buah perak, tapi juga banyak cairan spiritual. Cairan spiritual ini juga mengandung banyak energi, yang sangat bermanfaat bagi seorang guru. Gemuruh gelombang-gelombang. Siaping segera menelan cairan spiritual. Dia menjalankan teknik yang abadi yang murni dan dengan cepat mencerna energi cairan spiritual dan mengubahnya menjadi gangki. Energi yang sangat kaya. Siaping bersemangat dan kagum dalam hati. Seperti yang diharapkan dari cairan roh dari Raja Daemon Hiu. Apapun yang dihasilkan oleh Daemon Monarch harus berkualitas tinggi. Setelah meminumnya, cairan spiritual memberikan sejumlah besar energi ke tubuhnya. Itu seperti mengisi mobil dengan bensin, dan dia bisa mengendarainya dengan kecepatan penuh dalam sekejap. Bang Bang. Dalam sekejap mata, Siaping merasa bahwa titik akupuntur yang tersisa dengan mudah ditembus oleh energi yang sangat besar, dan dia dipromosikan ke kekuatan tertinggi tingkat ketujuh dalam sekejap. Terobosan semacam ini ibarat air yang mengalir jika kondisinya tepat. Ini adalah surga ketujuh dengan kekuatan tertinggi. Siaping merasa seolah-olah telah memasuki dunia yang benar-benar baru. Setiap titik akupuntur wawasannya terasa seolah-olah ada gagak emas neraka yang bersemayam di sana. Ini adalah ilusi yang terbentuk dari aliran energi astral api yang tak terhitung jumlahnya. Jika seseorang dapat melihat ke dalam dirinya sendiri, mereka akan melihat bahwa gagak emas neraka tampaknya telah memperoleh sedikit spiritualitas. Mata mereka tampak memiliki kecerdasan, seolah-olah akan hidup kembali. Dia merasa kendalinya atas stelar energi miliknya telah meningkat ke tingkat yang baru. Dengan genggaman biasa, stelar energi miliknya bergetar, dan seekor burung yang menyala mengembun di atas tangan kanannya. Sepertinya ia akan mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Terbang. Kekuatan spiritual Siaping menembus ke dalamnya dan tampaknya terintegrasi dengan burung yang menyala-nyala, sehingga menghasilkan jejak spiritualitas. Dengan lambayan tangannya, burung yang menyala itu terbang keluar. Dengan beberapa kali suara mendesing, burung yang menyala itu melayang di udara dengan lintasan siksak. Dalam sekejap, benda itu menabrak dinding batu di kejauhan. Dengan keras, burung yang menyala itu membuat lubang besar dalam sekejap. Nyala api berkobar, bahkan bebatuan pun terbakar menjadi lahar. Suhu di dalam gua juga meningkat tajam. Kekuatan spiritual ku juga meningkat. Siaping menutup matanya dan merasakan kekuatan rohaninya juga tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu terus menyebar, dan area dalam radius 20 atau 30 mil ditutupi oleh kekuatan spiritualnya. Dalam jarak ini, tidak ada serangga, burung, atau binatang terbang yang dapat bersembunyi dari persepsinya. Dia seperti dewa. Hmm, apa ini? Siaping merasakan penyebaran kekuatan rohaninya yang luar biasa. Namun, ketika dia mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya di dalam tubuhnya dan menembus ke dalam setiap sel tubuhnya, akhirnya mencapai otaknya. Dia segera menemukan bahwa di kedalaman otaknya, sepertinya ada pintu ungu yang muncul dari udara tipis. Itu diukir dengan banyak prasasti yang mulia dan kuno, dan itu misterius dan tak terduga. Itu terletak di kekosongan otaknya, dan itu tak tergoyahkan. Hal itu menghalanginya untuk menjelajahi bagian terdalam otaknya. Sebelumnya, Siaping tidak dapat menemukan keberadaan pintu ungu ini. Tampaknya hanya ketika kekuatan spiritual seseorang mencapai alam tertentu barulah seseorang memenuhi syarat untuk menemukan keberadaan alam ini. Istana ungu? Mungkinkah ini istana ungu yang legendaris? Kekuatan spiritual Siaping bergetar. Dia secara naluriah merasakan bahwa ini mungkin istana ungu yang legendaris. Ini adalah wilayah tubuh manusia yang paling mendalam dan misterius. Setelah istana ungu didirikan, seseorang akan dapat memadatkan kekuatan sihir dan maju ke alam raja. Namun, mendirikan istana ungu sama sulitnya dengan naik ke surga. Belum lagi yang lainnya, merasakan keberadaan istana ungu saja adalah hal yang mustahil bagi seniman bela diri biasa. Jika seseorang bisa merasakan keberadaan istana ungu, maka dia mungkin bisa menerobos ke alam raja. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendirikan istana ungu sekarang. Siaping berpikir dalam hatinya. Dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia mengedarkan kekuatan spiritual di tubuhnya dan mengubahnya menjadi tombak. Dia dengan keras membantingnya ke arah pintu ungu. Bang! Tabrakan ini menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar, bahkan jiwanya pun gemetar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan serangan ini sangat menakutkan. Itu menghantam pintu ungu hingga bergemuruh dan berguncang tanpa henti. Namun, pintu ungu ini terlalu keras, jadi meskipun mengalami serangan yang mengerikan, pintu itu tidak rusak sedikitpun. Bahkan serangan balik yang mengerikan datang darinya. Uh! Siaping merasakan serangan balasannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat saat darahnya menyembur ke seluruh tanah. Darah panas-panas yang menyembur ke tanah seperti lahar yang mendesis dan mengeluarkan helayan asap putih. Ini tidak akan berhasil, agak sulit untuk mendirikan istana ungu sekarang. Siaping merasa bahwa pintu ungu di kedalaman otaknya sangat berat, dan bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat, mustahil baginya untuk mengguncangnya dalam waktu singkat. Tidak peduli apa, dia hanya berada di alam Grandmaster tingkat tujuh, jadi keinginan untuk mendirikan istana ungu sekarang benar-benar meremehkan alam raja. Tapi ini juga merupakan hal yang bagus. Siaping dengan cepat menjadi bersemangat. Dia memperoleh dari Corin bahwa merasakan keberadaan istana ungu sudah merupakan langkah pertama menuju alam raja, dan banyak Grandmaster yang telah jatuh pada level ini. 954 Pagi selanjutnya Saat itulah King Luan bangun. Dia membuka mata indahnya dan segera melihat Tu Linglong, yang matanya merah dan tidak tidur sepanjang malam. Saudari King Luan, bagus sekali. Kamu akhirnya bangun. Tu Linglong melihat King Luan bangun dan langsung berteriak kaget. Linglong, kamu baik-baik saja. Di mana manusia itu, King Luan melihat sekeliling dengan waspada. Di saat-saat terakhir sebelum dia pingsan, dia teringat bahwa dia telah dipukul oleh manusia yang penuh kebencian itu. Dan pada saat itu, auranya sepenuhnya ditekan oleh manusia Xia Ping, dan tidak ada monster yang berani melawan. Situasinya sangat kritis, tapi apa yang terjadi sekarang? Dia sepertinya tidak terluka sama sekali, dan Tu Linglong juga sepertinya tidak dianiaya dan diintimidasi oleh manusia yang penuh kebencian itu. Aku, aku baik-baik saja. Tu Linglong tergagap, matanya berkedip. Dia tidak berani memberitahu King Luan bahwa untuk menyelamatkannya, dia dengan bodohnya mengungkapkan rahasia terbesar Jalan Raja Iblis dan menjadi pengkhianat ras iblis. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Apakah manusia itu mengganggumu? Aku akan segera menanganinya, meskipun aku harus membayar dengan nyawaku. King Luan mengertakan gigi, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan berjuang untuk bangun. Tidak, saudari King Luan, bukan itu yang kamu pikirkan. Melihat King Luan seperti ini, Tu Linglong tahu bahwa King Luan pasti salah paham. Dia segera mengatakan yang sebenarnya kepada King Luan dan menghentikannya untuk bangun, jangan sampai lukanya semakin parah. Jadi begitu. Setelah mendengar kata-kata Tu Linglong, King Luan segera menghela nafas lega. Selama Tu Linglong tidak diganggu oleh manusia buas itu, semuanya bisa diselamatkan. Saudari King Luan, tidakkah kamu menyalahkanku karena mengungkapkan rahasia terbesar dari dunia mistik percobaan ini? Tu Linglong seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, menundukkan kepala dan terlihat sangat tertekan. Tidak, aku tidak menyalahkanmu sama sekali. King Luan menggelengkan kepalanya. Menurut kecerdasan manusia ini, saya yakin selama dia tinggal di ruang uji coba ini lebih lama, pada akhirnya dia akan mengungkap rahasia ruang uji coba ini. Ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Dan ada banyak monster yang berpartisipasi dalam uji coba ini. Tidak semuanya jujur dan belak-belakan. Akan selalu ada beberapa monster yang mengungkap rahasia Jalan Raja Iblis untuk menyelamatkan nyawa mereka. Biarpun kamu tidak mengatakannya, bukan berarti monster lain tidak akan mengatakannya. Jadi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri atas hal ini. Dia menghibur Tu Linglong yang sedih, memberitahunya bahwa itu bukan salahnya dan dia telah membuat pilihan terbaik dari upaya terakhirnya. Tapi, Tu Linglong memandang Blue Luan dengan penuh semangat. King Luan melambaikan tangannya. Tidak ada tapi, singkatnya, masalah ini bukan salahmu. Setidaknya kamu menyelamatkan hidupku. Bukankah itu kontribusi terbesarmu kali ini? Ngomong-ngomong, di mana manusia itu? Dia mencoba mengubah topik, tidak ingin terlibat dalam masalah ini lebih lama lagi. Benar saja, Tu Linglong langsung tertipu. Dia berkata dengan marah, saya tidak tahu. Tadi malam, dia mengunci diri di dalam gua dan tidak keluar sama sekali. Dia sangat misterius, saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Sister Blue Phoenix, kamu juga tahu bahwa manusia ini penuh dengan tipu daya jahat. Di dunia manusia, dia juga merupakan eksistensi yang ingin dihajar semua orang. Dia adalah eksistensi yang dibenci oleh semua orang. Agar dia tidak menimbulkan masalah untuk satu malam, dia pasti sedang membuat rencana besar. Kesannya terhadap Siaping sangat buruk. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dia berpikir bahwa dia mungkin sedang membuat rencana jahat hanya dengan beristirahat dengan tenang selama satu malam. Para Great Demon legendaris memang seperti ini. Jika mereka tidak bersekongkol melawan orang lain setiap hari, mereka akan merasa tidak nyaman. Ini sudah menjadi kebiasaan yang mengakar kuat di tulang mereka, dan tidak bisa diubah sama sekali. Apakah begitu? Kenapa aku tidak tahu kalau aku adalah eksistensi yang ingin dihajar semua orang di dunia manusia? Siapa sebenarnya yang bergosip di sekitar Anda? Beritahu saya identitasnya segera, dan saya berjanji tidak akan memukulinya sampai mati. Segera, sebuah suara terdengar. Tu Linglong awalnya ingin terus mengutuk manusia iblis itu, tetapi dia tiba-tiba mendengar suara familiar yang mirip iblis ini. Dia langsung melompat ketakutan. Dia berbalik dan langsung melihat Siaping di depannya. Ah! Tu Linglong langsung terkejut. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu masih mengasingkan diri di kedalaman gua? Mengapa kamu di sini? Mungkinkah kamu ingin menyerang Sister Blue Phoenix di malam hari ketika aku tidak siap? Berbagai adegan jahat muncul di kepala kecilnya, termasuk Siaping melakukan segala macam hal yang tak terlukiskan kepada Sister Blue Phoenix. yang sedang tidur nyenyak tanpa perlawanan apapun. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Siaping mengulurkan tangan kanannya dan memukul kepala kecil Tu Linglong dengan paksa. Jangan mengubah topik, dari mana kamu mendapatkan informasi palsu ini. Tu Linglong menutupi kepalanya yang hampir bengkak. Dia sangat kesakitan hingga dia hampir menangis. Manusia bajingan ini benar-benar kejam. Dia sama sekali tidak memiliki kelembutan sedikitpun terhadap kaum hawa. Jangan sentuh Linglong. Blue Luan meronta, dan dalam sekejap, dia menendang ke arah Siaping. Kaki putih rampingnya melesat di udara, membentuk lengkungan indah yang menyilaukan mata. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari fisik binatang dewa. Ini baru satu malam, dan lukanya telah pulih sejauh ini. Siaping mengangkat alisnya dan segera merasakan bahwa luka di tubuh Blue Phoenix sebenarnya hampir sembuh. Dia jelas pernah menderita luka yang sangat serius sebelumnya, tetapi dengan bantuan kekuatan penyembuhan di tubuhnya, lukanya hampir sembuh dalam satu malam. Kemampuan penyembuhan diri ini jauh di atas kemampuan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meski dia memujinya, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Dong. Siaping dengan lembut menepuk tangannya, seperti elang yang menangkap seekor anak ayam, dan langsung meraih kaki panjang Blue Phoenix. Gangki yang kejam segera mengimbangi kekuatan iblis yang sangat besar di Blue Phoenix. Keduanya bertabrakan dan langsung mengeluarkan suara keras. Gelombang suara bergetar, dan debu bergulung. Bagaimana itu mungkin? Hanya dalam satu malam, budidaya seni bela diri Anda meningkat lagi. Phoenix biru tercengang. Dia baru saja bertengkar dengan Siaping kemarin. Meskipun Siaping juga kuat pada saat itu, dialah yang paling menakutkan saat ini. Gangki di tubuhnya sangat kuat, dan dia dengan mudah melarutkan semua kekuatan iblis di tubuhnya. Sungguh tak terduga seperti laut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Siaping kemarin. Ya, saya telah dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi surga ke-7. Siaping memandang Blue Phoenix dan berkata, Kamu cukup berani. Kamu bahkan berani menyerangku. Sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa penguasa tempat ini. Ada cahaya berbahaya di matanya. Apa? Apa yang kamu inginkan? 955 Huff, jangan bilang kamu tidak tahu apa yang ingin aku lakukan. Siaping mencibir dan memandang King Luan dari atas ke bawah. Sorot matanya menjadi semakin berbahaya. Sudah berakhir, kali ini semuanya sudah berakhir. Ini jelas akan kacau. Wajah Tulinglong menjadi pucat. Dia benar-benar bisa memahami pikiran jahat manusia yang tidak tahu malu ini. Karena penghalangnya kemarin, sifat binatang buas ini ditekan sepanjang malam. Namun, binatang tetaplah binatang. Bagaimana dia bisa ditekan seumur hidup? Mungkin bertahan selama satu malam adalah batas kemampuan manusia yang tidak tahu malu ini. Jangan, jangan bertindak sembarangan. Aku adalah orang suci dari Gunung Seribu Goblin. Jika kamu berani melakukan apapun padaku, Gunung Seribu Goblin tidak akan pernah melepaskanmu. King Luan berpura-pura galak. Dia meraih pukulan terakhir dan berharap Siaping tidak bertindak gegabuh. Jika tidak, hal itu pasti akan menciptakan keretakan besar antara manusia dan ras Yao. Itu bukan urusanku. Jika kamu punya nyali, mintalah para raja Yao itu untuk menggigitku. Siaping sangat menghina. Manusia Bajingan. King Luan sekarang mengerti mengapa Sister Linglong sangat membenci manusia ini. Manusia Bajingan ini sangat berani dan tidak peduli dengan konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu. Jelas sekali, dia juga tidak akan peduli dengan identitasnya sebagai orang suci dari Gunung Seribu Goblin. Jika dia benar-benar punya pertimbangan, bocah ini tidak akan berani menangkap keturunan Raja Yao dan bahkan langsung melelangnya. Manusia ini hanyalah orang yang melanggar hukum. Kini, dia benar-benar jatuh ke tangan manusia ini. Ini hanyalah kesialan delapan kali seumur hidup. Manusia Iblis, bukankah, bukankah kamu berjanji padaku bahwa selama aku memberitahumu rahasia jalan Raja Yao, kamu tidak akan menindas saudari King Luan? Tu Linglong menatap Siaping dengan marah, berpikir bahwa manusia ini tidak menepati janjinya. Iya, tapi melihat sikap aroganmu, aku memutuskan untuk berubah pikiran untuk sementara waktu. Siaping memperlihatkan ekspresi seolah itu semua salah mereka. Karena kamu membuatku marah, kamu harus membayar harganya. Ini adalah prinsip hidup pertama yang berharga yang akan aku ajarkan pada kalian berdua. Aku harap kamu dapat menghargainya. Dan gadis kecil, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Apa? Wajah cantik Tu Linglong menjadi pucat. Apa maksud manusia ini? Dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Mungkinkah manusia ini berpikir bahwa saudari King Luan sendiri tidak dapat memuaskannya dan dia sudah ingin menyentuhnya, seorang perawan. Kali ini, dia ingin membunuh dua burung dengan satu batu. Apakah dia ingin mereka berdua melayani satu orang? Memikirkan hal ini, dia meludah ke tanah. Manusia bernafsu ini tidak tahu malu, memikirkan hal-hal kotor dan tidak tahu malu sepanjang hari. Dia tidak tahu bagaimana melakukan hal yang benar. Cepat atau lambat, bajingan ini akan mati di perut wanita. Terbukti, King Luan memiliki pemikiran yang sama. Mata indahnya dipenuhi amarah. Begitu manusia bajingan ini berani menyakiti dia dan saudara perempuannya Linglong, bahkan jika dia harus membayar mahal, dia akan membuat manusia ini menderita. Dia akan membiarkan dia memahami dengan jelas bahwa tidak mudah untuk mengambil keuntungan dari gadis suci ras iblis. Baiklah, aku tidak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Mari kita mulai. Siaping melambaikan tangannya, mengabaikan tatapan marah kedua orang suci, Tu Linglong dan King Luan, dan segera menyerang. Pertama, dia meninggalkan gua dan mengeluarkan sebuah bungkusan. Ada dua set kostum pelayan di dalamnya. Adapun dua set pakaian pelayan ini, dia secara tidak sengaja menempatkannya di space ring miliknya. Benda-benda itu tidak terlalu berguna baginya sebelumnya, jadi dia telah melupakannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membawa mereka keluar dan memberi pelajaran mendalam kepada kedua orang suci itu. Dengan beberapa tepukan, Siaping memaksa Tu Linglong dan King Luan berganti kostum pelayan. Tiba-tiba, temperamen keduanya berubah drastis. Dari orang suci, mereka menjadi pelayan kecil yang lucu dan pengurus rumah tangga yang dewasa dan menawan. Khususnya, sosok kedua orang suci itu sangat seksi. Mengenakan kostum pelayan yang sangat pas, mereka bahkan bisa menonjolkan sosok mereka dengan lebih baik. Melihat hal tersebut, hewan jantan tercengang, dan hormonnya meningkat tajam. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Tu Linglong dan King Luan menjadi gila. Wajah cantik mereka memerah, dan mereka bingung. Mengenakan pakaian seperti itu sungguh sangat memalukan. Ini jelas merupakan satu set pakaian yang dibuat oleh manusia laki-laki yang tidak tahu malu untuk kesenangannya sendiri. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak ada sedikitpun rasa keindahan. Terutama King Luan, dia biasanya mulia, murah hati, dan dewasa, seperti seorang permaisuri. Setiap gerakannya bermartabat dan anggun, dan dia telah menerima etika seorang raja. Kapan dia pernah mengenakan pakaian yang tidak tahu malu seperti itu? Ini benar-benar mengubah citra biasanya. Baginya, mengenakan kostum pelayan yang memalukan ini tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan pakaian apapun. Meskipun Tu Linglong juga mengenakan set pakaian ini di Villa Siaping, sekarang dia memakainya lagi, dia mengingat kembali penghinaan saat itu. Hal ini membuatnya merasa sangat malu, dan dia ingin mati karena malu. Ini pelajaran untukmu. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayan yang patuh di sisiku. Cuci pakaian, lipat selimut, tuangkan teh, dan berikan air. Kamu harus melakukan semuanya dengan baik. Jika tidak, anda bisa membayangkan konsekuensinya. Dia menyatakan persyaratannya. Menjadi pembantu. Tu Linglong dan King Luan sangat marah. Sebagai orang suci dari ras iblis, merupakan persyaratan dasar bagi mereka untuk tidak melakukan pekerjaan rumah apapun. Selalu orang lain yang melayani mereka, dan mereka tidak perlu melayani laki-laki. Jika ini hanya lelucon, maka itu adalah lelucon besar. Dari mana asal kostum pelayan ini? Tu Linglong mengertakkan gigi. Siaping berkata tanpa basa-basi, tentu saja itu dibawa dari luar. Orang Cabul King Luan langsung memarahi, kamu datang ke ruang sidang ini dari luar, dan kamu tidak mengambil apapun. Kamu sebenarnya mengambil dua set kostum pelayan. Apa yang kamu coba lakukan? Dia benar-benar gila. Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Kita harus tahu betapa berbahayanya ruang percobaan ini. Jika kamu tidak menjadi raja, kamu akan mati. Angka kematiannya di atas 99%. Orang normal, untuk menghadapi bahaya di ruang percobaan ini, akan membawa segala macam sumber daya penting, seperti senjata, pil penyembuh, senjata pertahanan, dan lain sebagainya. Namun, karena kekuatan masyarakat terbatas, barang yang dapat dibawa oleh setiap orang sangatlah terbatas. Mereka harus dipilih dengan cermat. Namun manusia ini justru membawa dua set kostum pelayan di tasnya. Pikiran mesum macam apa yang dia miliki hingga memunculkan hal-hal ini. Apa tujuannya? Apakah dia ingin memakainya sendiri, atau dia sudah mengincar keduanya? Bahkan dia tidak bisa memikirkan tujuan Siaping. Mungkin bahkan kebijaksanaan Agung Gunung Wanyau tidak dapat memikirkannya. Mengapa kamu peduli dengan apa yang ingin aku lakukan? Pokoknya, jika kamu berani menolak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Siaping sangat mendominasi. Dia tidak punya niat untuk menjelaskan sama sekali. Belum pernah ada seorang pelayan pun yang berani mempertanyakan tuannya di depan wajahnya. Anda. King Luan dan Tu Linglong sangat marah. Manusia ini terlalu mendominasi dan tidak masuk akal. Kakak Xia. 956. Eh. Gagak kemalangan dan iblis lainnya baru saja memasuki gua. Ketika mereka melihat Tu Linglong dan King Luan, murid mereka berkontraksi, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Karena pakaian seperti itu sangat mengejutkan mereka. Di mata mereka, King Luan, yang selalu bermartabat, anggun, dan mulia, tidak pernah mengenakan pakaian seperti itu. Namun, mereka harus mengakui bahwa rasanya unik, dan mau tidak mau orang-orang berubah menjadi serigala. Sedangkan untuk Tu Linglong, pakaiannya terlalu cocok untuknya. Dengan wajahnya yang cantik, dia seperti seorang pelayan kecil yang terbiasa diintimidasi oleh tuannya. Ah. King Luan dan Tu Linglong tidak menyangka akan bertemu iblis dari ras yang sama yang datang saat ini, dan mereka tiba-tiba terlihat dalam pemandangan yang memalukan. Jika ada lubang di tanah sekarang, mereka hanya ingin segera merangkak ke dalamnya, dan mereka akan sangat malu sehingga tidak bisa menghadapi siapapun. Kedua wajah cantik itu tiba-tiba memerah, dan kecantikan mereka tak terlukiskan. Seolah-olah gua yang redup itu menjadi lebih terang, seolah-olah mereka adalah dewi di bawah bulan. Apa yang kamu inginkan? Siaping tenang dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Manusia yang kejam. Baik King Luan dan Tu Linglong mengutup dalam hati mereka. Hal memalukan seperti itu jelas telah terjadi, namun dia tetap menunjukkan ekspresi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulitnya terlalu tebal. Dibandingkan dengan kulit orang ini, sedikit bakat seni bela diri itu hanyalah kentut. Jika ada keterampilan ilahi berkulit tebal di dunia ini, dia pasti akan menjadi master kelas satu, jenis yang bahkan tidak bisa ditembus oleh bom nuklir. Kakak Xia. Gagak kemalangan dan monster lainnya saling memandang, lalu ke Siaping, lalu ke Tu Linglong dan King Luan. Mereka merasa suasananya sangat aneh dan tidak tahu harus berkata apa. Bicaralah dengan bebas jika ada yang ingin kamu katakan. Tentu saja, jika tidak ada yang penting, tapi kamu datang mengganggu ku tanpa alasan, aku akan sangat marah dan konsekuensinya akan cukup serius. Sejujurnya, saat aku marah, bahkan aku takut pada diriku sendiri. Xia Ping memandang gagak kemalangan dan monster lainnya sambil tersenyum. Setan. Melihat wajah Xia Ping yang tersenyum, gagak kemalangan dan monster lainnya tidak merasakan sedikitpun kehangatan. Sebaliknya, mereka merasa kedinginan, seolah-olah ada arus dingin yang menyebar ke seluruh tubuh mereka, membekukan tulang mereka. Mereka juga tahu mengapa Xia Ping sangat marah. Itu pasti karena mereka gegabuh masuk dan mengganggu kesenangan manusia, jadi dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak berani terus membuatnya tegang. Mereka bahkan tidak berani mengomentari pakaian Tu Linglong dan Green Luan. Mereka hanya bisa menutup mata. Gagak kesialan segera berkata, Saudara Xia, inilah yang terjadi. Sebelumnya, sesuai instruksi Anda, kami pergi mencari perkemahan lima ras besar, tetapi kami menemukan sesuatu yang lain. Apa yang kamu temukan? Xia Ping mengangkat alisnya. Dia sangat tertarik dengan masalah ini. Kami menemukan bahwa kelima ras besar tampaknya telah dimobilisasi. Gagak kemalangan memandang Xia Ping dengan aneh. Mereka mencari keberadaan saudara Xia di mana-mana di alam mistik ini. Tampaknya mereka berencana untuk menangkap dan membunuhmu. Ini mengungkapkan berita bahwa monster telah menemukannya. Apa? Tu Linglong dan King Luan sama-sama tercengang. Bajingan ini baru saja memasuki ruang percobaan ini belum lama ini, namun dia sebenarnya telah memaksa lima ras besar untuk bergabung untuk memburunya. Apa yang dilakukan bajingan ini hingga menimbulkan murka surga? Sejujurnya, mereka hanya melihat Xia Ping berurusan dengan Rock Golem. Mereka tidak tahu bahwa dia juga pernah berurusan dengan ras Blackwood. Selain itu, dia secara pribadi telah mengambil tindakan dan membunuh lebih dari seratus orang. Bisa dikatakan dia telah membunuh banyak anggota dari dua ras besar tersebut. Dia langsung menjadi penjahat paling dicari dari lima ras besar. Jika mereka ingin membunuhnya, konsekuensinya akan sangat parah. Mereka masih berani memburuku. Mereka cukup berani, Xia Ping mengepalkan tangannya, di mana orang-orang itu sekarang. Aku akan segera memimpin pasukan untuk memusnahkan mereka sebagai peringatan. Maksud? Dia berencana memimpin sekelompok iblis untuk mencari masalah dengan lima ras besar dan menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Tu Linglong dan King Luan sama-sama tercengang. Apa maksudnya? Sejak kapan mereka semua menjadi bawahan manusia ini? Sejak kapan mereka bisa diperintah oleh orang ini sesuka hatinya? Apalagi hal ini disebabkan oleh bajingan ini. Lima ras besar juga mencari masalah dengan bocah ini. Hak apa yang dia miliki tanpa malu-malu menyeret mereka ke bawah bersamanya? Dia mencoba membuat mereka menyalahkannya. Dia terlalu tidak tahu malu. Mendengar ini, wajah Gaga kemalangan dan iblis lainnya berubah menjadi hijau. Jika Xia Ping bersih keras, mereka tidak akan bisa menolak bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, jika mereka bertarung sampai mati dengan lima ras besar sekarang, orang ini mungkin penuh semangat dan vitalitas, tapi mereka mungkin dikorbankan dengan sia-sia. Tidak ada yang akan menangis untuk mereka. Kakak Xia, jangan impulsif. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Benar, jika kita bertindak gegabuh, kita akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Mungkin saja kita akan tersingkir. Benar, belum terlambat untuk bertindak setelah kita mengetahui kekuatan dari lima balapan besar. Gaga kemalangan dan iblis lainnya buru-buru mencegah Xia Ping bertindak gegabuh. Kalau tidak, jika Xia Ping benar-benar maju seperti orang bodoh, dia pasti akan melibatkan mereka. Itu benar. Bagaimana jika pihak lain melebihi jumlah kita? Hanya dengan kekuatan kita, kita hanya akan mengirimkan diri kita ke pihak lain. Tu Linglong ingin menggigit manusia bajingan yang penuh perkelahian dan pembunuhan ini. Apa dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang? Ini adalah wilayah dari lima ras besar. Bukankah mencari kematian jika ingin menimbulkan masalah di wilayah mereka? Xia Ping menyentuh dagunya. Yah, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Kalau begitu untuk sementara aku akan mengampuni nyawa orang-orang itu. Aku akan menangani mereka di masa depan. Dia memikirkannya dan berkompromi. Dia akan menunggu sampai dia mengetahui situasi spesifik dari lima balapan besar. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika monster King Tier tua tiba-tiba muncul. Lagipula, dia tidak sedang bersama Dewa Cahaya saat ini. Sebaliknya, dia berada di vila di Pulau Raksasa yang sedang menjalani modifikasi dan peningkatan. Dia tidak memiliki sarana untuk membunuh Raja, jadi lebih baik berhati-hati. Tentu saja, dia mengenakan pakaian pelindung universal, jadi dia tidak terlalu takut dengan kemunculan Raja dari lima ras utama. Selama dia bukan Raja yang tak terkalahkan, dia tidak perlu takut. Dikatakan bahwa dunia ini sangat menekan kekuatan lima ras besar. Sangat sulit untuk ditembus, jadi mustahil makhluk kuat seperti Raja yang tak terkalahkan muncul. Mendengar ini, banyak monster yang menghela nafas lega. Selama manusia ini tidak menimbulkan masalah dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam air, itu yang terbaik. Namun, lima balapan besar ini sangat arogan, dan saya tidak bisa membiarkannya begitu saja. Saya ingin keluar secara pribadi dan melihat apa yang membuat mereka percaya diri untuk memprovokasi saya. Siaping mengepalkan tangannya. Apa? Sembilan ratus lima puluh tujuh. Hah? Gagak kemalangan dan iblis lainnya baru saja memasuki gua, dan ketika mereka melihat Tu Linglong dan King Luan, pupil mereka mengerut, dan mereka tidak bisa menahan tangis. Itu karena pakaian seperti itu sangat mengejutkan mereka. Di mata mereka, King Luan, yang selalu bermartabat dan anggun, tidak pernah mengenakan pakaian seperti itu. Namun, harus dikatakan memiliki rasa yang unik, dan bisa membuat manusia berubah menjadi serigala. Adapun Tu Linglong, itu sangat cocok untuknya. Dia memiliki wajah yang cantik, seperti seorang pelayan kecil yang terbiasa diintimidasi oleh tuannya. Ah! King Luan dan Tu Linglong tidak menyangka akan bertemu iblis dari ras yang sama saat ini, dan mereka tiba-tiba terlihat dalam pemandangan yang memalukan. Jika sekarang ada lubang di tanah, mereka tidak sabar untuk merangkat ke dalamnya, dan mereka akan sangat malu sehingga tidak bisa menghadapi siapapun. Kedua wajah cantik itu tiba-tiba memerah, dan kecantikan mereka tak terlukiskan. Seolah-olah gua yang redup menjadi lebih terang, dan mereka seperti dewi di bawah bulan. Apa yang kamu inginkan? Siaping tenang dan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Manusia binatang. Baik King Luan dan Tu Linglong mengutup dalam hati mereka. Hal memalukan seperti itu jelas telah terjadi, tapi dia tetap bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kulitnya terlalu tebal. Dibandingkan dengan kulit orang ini, sedikit bakat seni bela diri itu hanyalah kentut. Jika ada keterampilan ilahi berkulit tebal di dunia ini, dia pasti akan menjadi ahli kelas 1, jenis yang bahkan tidak bisa ditembus oleh bom nuklir. Kakak Xia. Gagak kemalangan dan iblis lainnya saling memandang, lalu ke Xiaoping, lalu ke Tu Linglong dan King Luan. Mereka merasa suasananya sangat aneh dan tidak tahu harus berkata apa. Bicaralah dengan bebas jika ada yang ingin kamu katakan. Tentu saja, jika tidak ada yang penting, tapi kamu datang menggangguku tanpa alasan, aku akan sangat marah, dan konsekuensinya akan cukup serius. Sejujurnya, saat aku marah, aku malah takut pada diriku sendiri. Xiaoping tersenyum pada gagak kemalangan dan iblis lainnya. Setan. Manusia ini hanyalah iblis dalam kulit manusia. Melihat senyum Xiaoping, gagak kemalangan dan iblis lainnya tidak merasakan kehangatan apapun, melainkan merasa dingin di sekujur tubuh, seolah-olah ada arus dingin yang menyebar ke seluruh tubuh mereka, membekukan tulang mereka. Mereka juga tahu mengapa Xiaoping sangat marah. Itu pasti karena mereka datang dengan gegabuh dan mengganggu kesenangan manusia ini. Alhasil, ia melampiaskan amarahnya pada mereka. Ketika mereka memikirkan sampai di sini, mereka tidak berani terus membuat Chen Xi dalam ketegangan, dan bahkan sampai pada titik di mana mereka tidak berani menilai pakaian Tu Linglong dan King Luan. Mereka hanya bisa menutup mata terhadap mereka. Gagak kemalangan segera berkata, Kakak Xia, seperti ini. Sebelumnya, berdasarkan perintah Anda, kami mencari diperkemahan lima ras besar, tetapi kami menemukan sesuatu yang lain. Panen apa? Xiaoping mengangkat alisnya, dia sangat tertarik dengan masalah ini. Sepertinya kelima ras besar telah dimobilisasi. Gagak kemalangan memandang Xiaoping dengan tatapan aneh di matanya. Mereka telah mencarimu ke seluruh dunia misterius ini, Kakak Xia. Sepertinya mereka ingin menangkap dan membunuhmu. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah ditemukan oleh monster-monster ini. Apa? Tu Linglong dan King Luan sama-sama terkejut. Bajingan ini baru saja memasuki ruang percobaan ini belum lama ini, namun dia telah memaksa lima ras besar untuk bergabung untuk memburunya. Apa yang telah dilakukan bajingan ini hingga menimbulkan murka surga? Sejujurnya, mereka hanya melihat Xiaoping berurusan dengan raksasa batu itu. Mereka tidak tahu bahwa dia juga pernah berurusan dengan ras kayu hitam, dan bahwa dia secara pribadi telah membunuh lebih dari seratus dari mereka. Bisa dibilang dia telah membunuh banyak anggota dari dua ras besar, dan langsung menjadi buronan nomor satu di lima ras besar. Jika mereka ingin membunuhnya, konsekuensinya akan sangat parah. Mereka masih berani memburuku. Mereka punya nyali, Xiaoping mengepalkan tangannya. Di mana orang-orang itu sekarang, saya akan segera memimpin pasukan untuk memusnahkan mereka sebagai peringatan bagi yang lain. Dia dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berencana memimpin sekelompok monster untuk mencari masalah dengan lima ras besar. Dia ingin menyerang lebih dulu dan meraih keunggulan. Pimpin pasukan Tu Linglong dan King Luan sama-sama tercengang. Apa maksudnya? Sejak kapan semua monster ini menjadi bawahan manusia ini? Sejak kapan mereka bisa diperintah oleh orang ini sesuka hatinya? Apalagi hal ini disebabkan oleh bajingan ini. Lima ras besar juga mencari masalah dengan bocah ini. Hak apa yang dia miliki tanpa malu-malu menyeret mereka ke bawah bersamanya? Dia mencoba membuat mereka menyalahkannya. Terlalu tidak tahu malu. Mendengar ini, wajah Gaga kemalangan dan monster lainnya berubah menjadi hijau. Jika Xiaoping bersih keras, mereka tidak akan bisa menolak bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, jika mereka bertarung sampai mati dengan lima ras besar sekarang, orang ini mungkin penuh semangat, tapi mereka mungkin dikorbankan dengan sia-sia. Tidak ada yang akan menangis untuk mereka. Kakak Xia, jangan impulsif. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, maka kamu akan selalu menang. Itu benar, jika kita bertindak gegabu, kita akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Bahkan mungkin saja kita akan tersingkir. Benar, belum terlambat untuk bertindak setelah kita menyelidiki kekuatan dari lima balapan besar. Gaga kemalangan dan monster lainnya buru-buru mencegah Xiaoping bertindak gegabu. Kalau tidak, jika Xiaoping dengan bodohnya menyerang ke depan, dia pasti akan melibatkan mereka. Itu benar, bagaimana jika pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Hanya dengan kekuatan kita, kita hanya akan mengirimkan diri kita ke pihak lain. Mungkin orang-orang itu ingin kita menghadapi mereka dan menunggu mereka datang. Tu Linglong sangat ingin menggigit manusia Bajingan yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh ini. Apakah dia tidak tahu bagaimana situasi saat ini? Ini adalah wilayah dari lima ras besar. Mencoba menimbulkan masalah di wilayah mereka. Bukankah itu hanya mencari kematian? Xiaoping mengusap dagunya. Baiklah, kalian semua sangat masuk akal. Kalau begitu, aku akan mengampuni nyawa orang-orang itu untuk saat ini. Aku akan menangani mereka di masa depan. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk berkompromi. Dia akan menunggu sampai dia menyelidiki situasi lima balapan besar terlebih dahulu. Kalau tidak, akan sangat merepotkan jika monster King Tier tua tiba-tiba muncul. Lagipula, dia tidak sedang bersama Dewa Cahaya saat ini. Sebaliknya, dia tinggal di vila di Pulau Raksasa, menjalani modifikasi dan peningkatan. Dia tidak memiliki sarana untuk membunuh Raja, jadi lebih baik berhati-hati. Tentu saja, dia mengenakan pakaian pelindung universal, jadi dia tidak terlalu takut dengan kemunculan Raja dari lima ras utama. Selama dia bukan Raja yang tak terkalahkan, dia tidak perlu takut. Dikatakan bahwa dunia ini sangat menekan kekuatan lima ras besar. Sangat sulit untuk ditembus, jadi mustahil bagi Raja yang tak terkalahkan untuk muncul. Mendengar ini, banyak monster yang menghela nafas lega. Selama manusia ini tidak menimbulkan masalah dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam air, itu yang terbaik. Namun, lima ras besar ini sangat sombong. Saya tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Saya ingin keluar dan menyelidiki secara pribadi. Apa yang membuat kelima ras ini percaya diri untuk memprovokasi saya? Siaping mengepalkan tangannya. Apa? 958 Siapa ini? Ketiga balapan itu tercengang. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Mereka hanya mengobrol, tapi detik berikutnya, Kapten Regu Robot terlempar dan setengah lumpuh. Ledakan Ketika debu mengendap, sesosok tubuh muncul di tanah. Seorang manusia. Murid pemimpin Regu Blackwood menyusut saat dia menatap sosok manusia di tanah. Itu tidak lain adalah Siaping. Siapa kamu? Pemimpin Regu Hiderigami juga menatap sosok ini. Secara naluriah terasa bahwa sosok ini memancarkan aura yang sangat berbahaya. Itu seperti Tyrannosaurus yang tidak aktif. Siapa saya? Mendengar ini? Siaping langsung tertawa. Bukankah kalian baru saja membicarakanku? Sudahkah kamu lupa? Apa? Makhluk dari tiga ras itu terkejut. Mata pemimpin pasukan Blackwood dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu adalah manusia yang kami buru. Beraninya kamu. Anda jelas tahu bahwa kami sedang memburu anda, namun anda masih berani tampil di depan kami. Apakah kamu benar-benar tidak takut mati? Tidak pernah terpikir bahwa manusia yang diperkirakan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya? Akan muncul tepat di hadapan mereka. Tidak perlu mencarinya sama sekali. Namun, manusia ini juga dirasa terlalu sombong. Apakah dia mengira kelima balapan itu terbuat dari lumpur? Dia muncul di depan mereka dengan santai. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka tidak cukup cepat untuk membunuh orang? Tentu saja aku takut mati. Siapa yang tidak? Siaping berkata tanpa basa-basi. Tapi dengan kemampuanmu, kamu tidak bisa membunuhku. Dia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, memandang rendah semua makhluk hidup. Dia sama sekali tidak peduli dengan alien ini. Sombong. Aku ingin melihat bagaimana manusia lemah sepertimu bisa begitu sombong di hadapanku. Pemimpin Regu Hiderigami adalah orang pertama yang tidak tahan dengan sikap arogan siaping. Suara mendesing. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura panas. 108 ribu pori-porinya semuanya mengeluarkan api merah. Seluruh tubuhnya seperti bola api besar. Suhu di sekitar meningkat dengan cepat. Tampaknya bahkan udara pun terdistorsi. Gelombang panas bergulung, dan air di sekitarnya dengan cepat menguap menjadi uap air. Gulma dan berbagai tanaman di tanah dengan cepat menguap. Mereka dengan cepat layu dan berubah menjadi rumput layu. Tampaknya kawasan dalam jarak beberapa mil telah punah. Teknik pamungkas klan iblis kekeringan, 5 telapak tangan utama iblis kekeringan. Hiderigami mengulurkan telapak tangan merahnya. Dalam sekejap, lapisan cetakan telapak tangan muncul di udara. Setiap cetakan telapak tangan seperti tangan raksasa yang dibentuk oleh konvergensi energi api. Bahkan sebelum serangan sampai ke musuh, energi panasnya sudah bisa melukai organ dalam musuh. Seolah-olah semua makhluk hidup dalam radius beberapa kilometer akan matang sempurna. Tombak penekan setan neraka. Dengan keras, Xiaoping langsung mengeluarkan artefak berharga, tombak neraka. Dia datang ke sini untuk membunuh setan, bukan untuk mengobrol dengan mereka. Pada saat yang sama, untuk mencegah alien ini memberi tahu teman mereka, dia sama sekali tidak berniat bermain dengan mereka. Begitu dia menyerang, dia memberikan segalanya. Dalam sekejap mata, bayangan hitam tombak menembus. Seolah-olah dewa iblis sedang menghunus tombak untuk membunuh musuh. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Dengan tombak neraka sebagai pusatnya, aura neraka meletus, seolah-olah gerbang neraka telah dipanggil, dan banyak dewa dan iblis yang mencoba untuk keluar. Apa ini? Pemimpin tim Hiderigami merasa ngeri. Ia menyadari bahwa energi api yang sangat ganas dari lima telapak tangan utama Hiderigami sudah cukup untuk menguapkan air di tubuh semua makhluk hidup, tapi sepertinya tidak berpengaruh pada manusia ini. Seolah-olah manusia ini sangat senang mandi dengan energi yang begitu dahsyat dan terik, seperti sedang berendam di sumber air panas. Terlebih lagi, tombak lawannya seperti keturunan dewa iblis, meletus dengan aura yang menakutkan. Seolah-olah ada gunung yang menekannya, menekan jiwanya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Dong! Ujung tombak neraka langsung menembus tangannya yang berwarna darah, menciptakan pusaran besar. Energi seperti lava tidak dapat melukai tombak sama sekali. Ini juga sangat normal. Bagaimanapun juga, tombak neraka ini adalah senjata yang muncul di neraka. Ia pernah mandi di lahar neraka. Bagaimana tembakan Hiderigami bisa melukai senjata ini? Ark! Pemimpin tim Hiderigami menjerit nyaring. Tangan kanannya tertusuk di tempat. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah sedang digigit semut. Yang paling menakutkan adalah aura neraka merembes keluar dari ujung tombak. Itu seperti gangki yang aneh, dan langsung meresap ke dalam tubuhnya. Hal ini memaksanya menggunakan energi dalam jumlah besar untuk menahan aura neraka. Hal ini juga menyebabkannya kehilangan lebih dari setengah kekuatannya, dan tidak dapat mengeluarkan sebagian besar kekuatannya. Bang! Siaping menamparkan pemimpin tim Hiderigami dengan punggung tangannya, segera mengirimnya terbang ratusan meter jauhnya. Ia menabrak puluhan pohon, mengeluarkan suara retakan, dan serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Pada akhirnya, ketua tim Hiderigami mau tidak mau memuntahkan setegup darah. Ia menabrak batu, dan puluhan tulang di tubuhnya patah. Itu sangat menyakitkan. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Pemimpin tim Hiderigami sangat terkejut. Sebelumnya, ia meremehkan manusia yang sedang diburu ini. Diperkirakan lima balapan besar sedang membuat keributan besar karena masalah kecil. Ia bahkan berpikir bahwa ras Blackwood sangat lemah, dan itulah mengapa mereka dipukuli hingga sedemikian rupa oleh manusia yang lemah. Namun, setelah mengalami serangan manusia ini, langsung terasa bahwa manusia tersebut adalah ancaman yang sangat besar. Ini adalah monster menakutkan di kulit manusia. Jika mereka tidak menyingkirkan manusia ini, mereka tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Pemimpin tim Blackwood berteriak dengan marah. Ia melihat peluang dan memerintahkan tentara dari tiga ras utama untuk mengepung dan menyerang siaping. Para prajurit dari tiga ras besar saling memandang dan langsung menyerang. Mereka semua adalah elit, dan tentu saja tahu betapa menakutkannya manusia yang telah membunuh pemimpin tim mereka dengan satu gerakan ini. Perlombaan Blackwood adalah yang pertama menyerang. Lusinan tentara elit bergegas mendekat, dan dahan pohon seperti tentakel, dan juga seperti misil yang akurat. Hujan turun dari langit, menutup semua rute pelarian siaping. Seolah-olah ribuan rudal melancarkan serangan menyeluruh ke suatu daerah. Berikutnya adalah perlombaan mesin. Tubuh mereka segera berubah bentuk, dan mereka seperti transformers. Dari setiap sudut tubuh mereka, bilah yang sangat tajam tumbuh. Saat ini, mereka seperti monster pedang. Mereka berputar dengan ganas, dan cahaya pedang menyala. Saberki yang mengerikan meledak, dan seperti badai, ia menyapu, ingin mencincang siaping menjadi beberapa bagian. Dan yang paling kejam adalah ras Hiderigami. Lusinan elit Hiderigami melompat-lompat seperti zombie, memperlihatkan taring ganas dan kuku hitam tajam dan beracun. 959 Teknik Ketertarikan Bintang Menghadapi prajurit elit dari ras kayu hitam, ras Hiderigami, dan ras mekanik, siaping tidak terburu-buru. Dia mengambil langkah maju dan menunjukkan teknik tertinggi yang dia peroleh dari Sekte Bintang, Teknik Ketertarikan Bintang. Ini bukan hanya teknik kultifasi, tapi juga teknik pertarungan yang sangat kuat. Dia telah menggabungkan teknik budidaya ini dengan seni abadi yang murni, memungkinkan dia melepaskan kekuatan luar biasa. Gemuru Gelombang-gelombang Saat ini, seluruh langit tampak redup, seolah-olah telah jatuh ke dalam malam. Bintang berkelap-kelip yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, hisapan yang sangat mengerikan dihasilkan. Seperti inti sebuah bintang, ia menarik energi dari bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit. Bintang-bintang di langit sepertinya berjatuhan saat ini. Namun, ini bukanlah bintang biasa. Itu adalah bintang matahari yang mengandung inti sari matahari. Mereka dikelilingi oleh api yang mengerikan dan memancarkan aura yang sangat panas. Setelah mencapai alam kekuatan tertinggi surga ke-7, siaping lebih nyaman menggunakan gangki dan dapat mengontrol lebih banyak energi bintang. Dalam sekejap, ratusan bintang matahari jatuh dari langit, menutupi suatu area. Sial, apa-apaan ini? Ini agak melanggar aturan. Dia sebenarnya bisa menarik kekuatan bintang. Dari mana asal usul manusia ini? Tidak normal. Manusia ini terlalu abnormal. Sama sekali tidak masuk akal. Para prajurit elit dari ras kayu hitam, ras hiderigami, dan ras mekanik semuanya tercengang. Awalnya, mereka berencana mengejar siaping secara agresif dan membunuhnya. Siapa sangka bintang yang jatuh dari langit akan menimbulkan bencana alam? Dalam menghadapi bencana alam seperti itu, bagaimana makhluk biasa bisa melawannya? Tetapi sekarang, meskipun mereka ingin menghindar, itu tidak mungkin, karena kecepatan jatuhnya bintang-bintang ini sangat cepat sehingga mereka tidak dapat bereaksi. Segera, ratusan bintang jatuh, seperti meteorit yang menghantam tanah, membawa energi tumbukan yang sangat mengerikan. Aliran udara ditolak, membentuk area vakum. Bang! Bang! Dalam sekejap, ratusan lubang muncul di tanah, yang dihancurkan oleh bintang-bintang. Setiap lubang berdiameter ratusan meter. Pemandangannya sungguh menakjubkan, persis seperti permukaan bulan. Bumi bergetar, dan gelombang kejut menyebar hingga lima kilometer. Pepohonan dan batu-batu besar semuanya menjadi debu. Gunung-gunung berguncang, dan bumi berguncang. Faktanya, beberapa gunung kecil di kejauhan tampak seperti akan runtuh. Di darat, Heimu, Hiderigami, dan balapan mesin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka menanggung beban terberat dari serangan itu dan segera hancur berkeping-keping oleh bintang-bintang di langit. Tubuh mereka meledak, dan mereka meninggal secara tragis. Beberapa tidak mati, tetapi mereka mati terbakar oleh nyala api bintang. Mereka berubah menjadi bola api, dan setelah beberapa tarikan napas, dibakar menjadi arang. Sial, apakah dia masih manusia? Monster yang bersembunyi di sekitar hutan, menunggu perintah Xiaoping, termasuk Cianluan, Gagak Kemalangan, Tulinglong, dan Macan Logam, semuanya tercengang. Menurut rencana awal, pertama-tama mereka akan menunggu Xiaoping untuk menguji kekuatan iblis-iblis ini. Jika mereka lemah, semua orang akan bergerak maju dan menangkap mereka semua. Mereka kemudian akan menyiksa dan memaksakan informasi. Jika kekuatannya luar biasa, dengan kecepatan Xiaoping, dia bisa dengan mudah melarikan diri, dan semua orang bisa mundur. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Itu hanya sebuah ujian, dan orang ini menyerang dan memukuli mereka setengah mati dan setengah lumpuh. Dia bersikap tidak masuk akal. Gagak Kemalangan dan monster lainnya tiba-tiba merasa bahwa mereka adalah beban dan murni berada di sini untuk menonton pertunjukan. Korin yang tinggal di otak pintar tidak bisa berkata-kata saat melihat adegan ini. Manusia pribumi ini sudah lama tidak berlatih seni pemandu bintang, namun ia sebenarnya dapat menggabungkan seni pemandu bintang dengan teknik budidaya lain dan meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai seorang jenius, dia hanyalah seorang penjahat. Dia telah melihat banyak murid yang direkrut oleh sekte bintang segudang sebelumnya, dan tidak ada kekurangan orang jenius di antara mereka. Bagaimanapun, mereka adalah murid sage, tapi dia belum pernah melihat yang luar biasa seperti itu. Belum lagi anak ini murni otodidak dan tidak memiliki guru yang mengajarinya. Ini bahkan lebih tidak normal lagi. Tunggu apa lagi, ayo kita pergi bersama dan mengikat semuanya. Siaping menggunakan gerakan ini dan menyerang sebagian besar monster sampai mereka setengah mati. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tidak berencana untuk terus menyerang. Sebaliknya, dia memerintahkan monster lain untuk menyerang. Wuss! Mendengar hal tersebut, Cian Luan, Crow of Misfortune, Metal Tiger, dan monster lainnya segera bergegas keluar dari hutan dan mengepung tentara dari tiga ras besar. Tercela, kenapa ada penyergapan? Manusia yang tidak tahu malu, bukankah kamu akan bertarung dengan lebih sedikit orang? Mengapa anda memanggil pembantu? Manusia rendahan, jika kamu punya nyali, suruh para pembantu ini pergi, dan kita akan bertarung lagi. Monster dari tiga ras besar sudah terluka para oleh Star Guiding Art milik Siaping. Napas mereka lemah, dan ketiga kapten itu hampir tidak dapat berbicara. Sekarang, anak ini sebenarnya memiliki pembantu, dan jumlah mereka hampir tidak kalah dengan mereka. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Ini bukan lagi pertempuran, tapi pembantaian sepihak. Brengsek, saat kamu menindas Kakak Sia, kenapa kamu tidak membicarakan moralitas Jianghu? Sekarang anda berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, anda ingin berbicara tentang moralitas Jianghu. Kamu ingin kami pergi dan bertarung lagi? Mengapa kamu tidak bunuh diri dan menangisi ketidakadilan? Berhenti bicara omong kosong, ayo kita hajar mereka dulu. Mereka mengejar kita sebelumnya, dan kita cukup sengsara. Jangan bunuh mereka, sebaiknya mereka masih bernapas. Kita masih harus menyiksa mereka nanti. Gagak kesialan dan iblis lainnya berteriak. Mereka sangat kejam dan kejam dalam serangan mereka terhadap iblis dari tiga ras besar. Mereka secara khusus mengincar organ vital mereka dan tidak menunjukkan belas kasihan. Bang! 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 Para prajurit elit dari ras kayu hitam, ras mesin, dan ras hiderigamil langsung dipukuli. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, hampir seluruh bagian tubuh mereka yang rentan dipukul, dan mereka dipukuli hingga diambang kematian. Mereka masih memiliki kekuatan untuk mengutuk sebelumnya, tetapi sekarang mereka bahkan tidak dapat mengeluarkan suara. Kakak, apakah kamu puas? Gagak kesialan maju ke depan dan tersanjung. Setengah jam kemudian, semua monster dari tiga ras besar dikalahkan hingga mati. Tangan dan kaki mereka diikat erat, dan mereka sulit bergerak. Tidak buruk. Siaping menyentuh dagunya dan berkata, tapi jangan bunuh mereka. Saya sangat tertarik dengan rencana lima balapan besar. Tampaknya sangat berbahaya. Anda harus segera mengetahuinya. Dia sedang menyergap di samping alien-alien ini dan mendengar percakapan ketiga kapten. Dia tahu bahwa lima balapan besar sepertinya menjalankan rencana berbahaya. Setelah berhasil, ras iblis dari alam awan akan berada dalam bahaya kepunahan. Jangan khawatir, kakak. Kami pasti akan mencari tahu tentang ini. Kami tidak akan melewatkan apapun. Gagak kemalangan dan monster lainnya sangat mematikan. Bagaimanapun, rencana lima balapan besar ditujukan pada ras iblis. 960. Setengah jam kemudian. Gagak kemalangan dan monster lainnya datang ke sisi Siaping dengan ekspresi serius. Apa yang salah? Apakah Anda mendapat berita? Tanya Siaping. Gagak kesialan mengangguk. Setelah serangkaian penyiksaan, meskipun pada awalnya mereka enggan, beberapa dari mereka tidak tahan dengan penyiksaan dan mengakui beberapa hal. Mereka sedang membangun altar leluhur. Pada titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Altar leluhur. Siaping berkedip, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa maksudnya. Yang disebut altar leluhur, sesuai dengan namanya, adalah altar untuk memuja leluhur. Gagak kesialan menjelaskan, tetapi altar semacam ini tidak hanya digunakan untuk memuja leluhur, tetapi yang terpenting, memiliki fungsi sebagai penghubung darah. Mereka dapat saling menghubungi melalui altar leluhur dan beresonansi satu sama lain, tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Itu menandakan bahwa ras monster juga memiliki metode serupa. Dengan membangun altar leluhur, mereka dapat menghubungi suku-suku yang sama yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Apalagi komunikasi semacam ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Itu adalah metode komunikasi yang sangat canggih, lebih kuat daripada elektromagnetik, radio, dan alat komunikasi lainnya. Namun, tidak mudah membangun altar leluhur. Pertama, banyak bahan berharga yang dibutuhkan. Kedua, dibutuhkan darah ras yang cukup, dan kekuatan iman terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Ketika ketiga faktor ini digabungkan, altar leluhur yang sukses dapat dibangun. Setelah berhasil, altar leluhur dapat menghubungi altar leluhur yang tersebar di seluruh penjuru alam semesta, bahkan berkomunikasi satu sama lain. Kakak sia, kita harus menghentikan ini. Ya, setelah lima balapan berhasil membangun altar leluhur, kita akan tamat. Memang benar, jika mereka menghubungi teman ras mereka di alam semesta dan membiarkan teman-teman itu pergi ke alam cloud, bagaimana kita bisa menolaknya? Menurut catatan Gunung Wanyau, lima klan besar dianggap sangat kuat di alam semesta. Bahkan ketika dunia awan berada di puncaknya, lima klan besar takut pada mereka, apalagi Gunung Wanyau yang sudah menurun. Mustahil untuk menolak invasi lima klan besar. Gagak kemalangan dan monster lainnya terlihat sangat serius. Mereka semua tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika tidak ditangani dengan baik, mereka mungkin akan mati. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya lima ras di alam semesta. Mungkin mereka bisa dengan santai mengirim pasukan untuk memusnahkan semua makhluk hidup di alam cloud puluhan kali lipat. Mendengar ini, mata siaping juga menunjukkan sedikit cahaya dingin. Jika sahabat dari lima klan benar-benar berasal dari alam semesta, maka ini bukan hanya masalah Gunung Wanyau, tetapi juga masalah makhluk di seluruh alam awan. Lagipula, dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan kelima ras tersebut. Bahkan jika penyebab utama yang menyebabkan makhluk dari lima ras besar terkurung di dalam sangkar adalah Gunung Wanyau, siapa yang tahu apakah mereka akan melampiaskan amarahnya pada manusia atau tidak? Bahkan jika mereka tidak melampiaskan amarahnya padanya, apakah mereka ingin menempati tanah misterius di alam semesta ini setelah melihat keberadaan alam awan? Dengan cara ini, konflik serius dengan manusia tidak bisa dihindari. Altar leluhur ini, di mana dibangunnya? Siaping bertanya. Gagak kesialan segera berkata, itu berada di puncak gunung tertinggi di alam rahasia ini. Gunung ini disebut Gunung Penyukuno, tingginya 13.000 meter. Konon altar tersebut biasanya dibangun di puncak gunung. Tempat itu memiliki bidang pandang yang luas, dan tidak ada yang menghalanginya. Pada saat yang sama, ia mengumpulkan kilangit dan bumi yang kaya, dan juga dapat menerima kekuatan bintang-bintang di langit. Itu adalah tempat yang bagus untuk membangun altar. Lalu tunggu apa lagi, segera pergi dan hancurkan altar itu. Siaping segera berkata, hal-hal seperti ini yang dapat mengancam perdamaian dan keselamatan manusia akan segera dimusnahkan. Dia tidak akan pernah memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan kesalahan besar. Kami juga ingin menghancurkannya, tapi menurut monster-monster ini, altarnya dijaga ketat, dan bahkan ada raja monster-monster king di sekitarnya. Jika kami berani menghancurkannya, kami akan mati. Metal Tiger berkata tanpa daya, menunjukkan bahwa ada monster king di sekitar altar. Mereka sebenarnya ingin segera pergi dan menghancurkan altar sialan itu, namun keberadaan raja monster membuat mereka mundur. Lagi pula, para penggarap monster king rilem terlalu kuat. Untuk monster kecil seperti mereka yang hanya berada di master rilem, jika mereka berani memasuki altar yang dibangun oleh pihak lain, mereka pasti akan terbunuh, dan bahkan jiwa mereka akan hancur. Raja monster siaping mengepalkan tangannya. Penggarap tingkat ini jauh lebih kuat daripada penggarap master rilem. Mereka hanyalah dua tingkat keberadaan yang berbeda dan tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Jika dia tidak mengandalkan kekuatan pesawat luar angkasa super dan kekuatan teknologi, dia hanya bisa melarikan diri di hadapan ahli yang begitu menakutkan. Sekarang siaping tidak memiliki pesawat luar angkasa, sangat sulit untuk bertarung melawan monster king. Belum lagi tidak hanya ada satu monster king di antara lima ras besar. Mungkin ada lebih dari lima, atau bahkan lebih. Haha, apa kamu tahu rasa takut sekarang? Mendengar kata-kata ini, Kiderigami berkata dengan bangga, kami akan menyelesaikan pembangunan altar, dan kami akan segera dapat menghubungi rekan-rekan kami di kedalaman alam semesta. Saat tentara datang, tidak ada di antara kalian yang dapat melarikan diri. Saya menyarankan Anda untuk menyerah sekarang. Jangan terus melawan dengan keras kepala. Bebaskan kami, berikan kami makanan dan minuman yang baik, dan perlakukan kami seperti nenek moyang Anda. Saat rekan kami di kedalaman alam semesta tiba, Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup dan menjadi budak kami. Jika tidak, Anda pasti akan mati tanpa tempat pemakaman, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Itu sombong seolah-olah siaping dan yang lainnya berada di bawah kendalinya. Dong. Siaping bergerak dan menjatuhkan pemimpin tim Hiderigami dengan pukulan. Kepalanya merah dan bengkak. Penjarakan semua monster ini. Perintah Siaping. Memenjarakan. Green Luan menimbulkan keraguan. Saya mendengar bahwa perlombaan mesin logam memiliki hubungan gelombang elektromagnetik misterius di antara mereka. Jika mereka ditempatkan di samping kita, saya khawatir mereka akan menemukan kita dan mengungkap lokasi kita. Dia merasa bahwa begitu lokasi mereka diketahui oleh lima ras besar, mereka mungkin benar-benar akan dimusnahkan oleh pasukan besar. Oleh karena itu, dia berharap untuk membunuh semua tawanan dari tiga ras besar untuk mencegah masalah di masa depan. Sial, hati wanita paling kejam. Mendengar kata-kata ini, para tawanan ras kayu hitam, ras Hiderigami, dan ras mesin semuanya mengutup dalam hati mereka. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Jika Siaping benar-benar mendengarkan ini, bukankah mereka semua akan mati? Jika Siaping benar-benar mendengarkan ini, bukankah mereka semua akan mati. Terima kasih.